Hai Sagittarius, ini bacaan untuk Sagittarius Single, Wenita Indra Sari disini. Dan bacaan ini bisa mengenai apa saja yang resonate dengan Sagittarius, bisa terkait dengan keuangan, bisa terkait dengan penghasilan, ataupun dengan percintaan. Tentu saja bukan percintaan yang sudah ada, karena ini adalah single, tetapi yang ada ke depan, atau barangkali yang lalu juga. Sagittarius, kalau kita mulai dari kartu yang paling bawah, Ace of Cups, kebalik, itu adalah posisi sejarah, atau sesuatu yang sudah lama berlangsung, katakanlah minima 2 tahun yang lalu. Sagittarius punya masalah untuk mengungkapkan, menyalurkan perasaan cintanya. Selalu berakhir, atau selalu menjadi hal yang tidak cocok, tidak sesuai. Sehingga mau nggak mau, kalau mau disebut gagal, ya gagal. Apapun penyebabnya, tapi yang jelas tidak ada yang berhasil. Barangkali ini yang mempengaruhi sekarang, Sagittarius, ini core-nya adalah King of Wands. King of Wands itu termasuk Sagittarius, tapi kebalik. Jadi artinya Sagittarius merasa tidak optimal, merasa masih banyak yang bisa diperbaiki. Tapi jelas, Sagittarius optimis, ya dia melihat ke depan, itu Two of Wands yang paling atas, menunjukkan bahwa saya belajar dari pengalaman dan saya akan memulai hidup saya dengan cara yang lebih baik. Saya melihat jauh ke depan, tidak hanya sekarang. Dan kondisi bahwasannya Sagittarius sekarang merasa tidak optimal dengan kehidupannya, artinya ada sesuatu yang bisa diperbaiki, itu crossing-nya adalah karena ada pemahaman baru tentang apa yang harus dilakukan. Karena Sagittarius melihat bahwasannya, hal menjadi lebih jelas bahwa yang lalu, saya lakukan dengan penuh, katakanlah terbebani, penuh beban. Dan saya ingin agar tidak lagi terbebani. Dan itu sudah dilakukan beberapa beban, dalam katakanlah dua bulan sampai tiga bulan terakhir, sudah mulai dilepaskan. Kalau ada hubungan yang membebani, barangkali Sagittarius sudah memotongnya. Kalau ada kontrak yang tidak berjalan dan dia harus terus membayar bulanan, dia sudah berhasil memutuskan. Kalau ada, katakanlah, pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan, tetapi terus mengganggu dirinya, dia sudah membuat kejelasan dengan pihak yang bersangkutan, kondisinya begini, apa yang bisa dilakukan dengan kondisi seperti ini. Sehingga bebannya mulai terlepas satu persatu. Tetapi ke depannya memang penghasilan atau kejelasan, setelah ada kejelasan, pemasukannya atau hasil yang tidak didapat, belum bisa didapat dengan segera. Queen of Pentacles itu memang perasaan nyaman, tapi untuk mencapai sana membutuhkan waktu yang panjang. Apa yang dilihat oleh Sagittarius tentang dirinya sendiri adalah Four of Pentacles kebalik yang berada di paling bawah ini, kanan. Itu bisa diartikan ada batasan yang dilampaui. Atau batasan yang dilampaui itu kan sesuatu yang terlalu, bisa terlalu pelik, bisa terlalu serakah, apapun, tergantung kondisi. Tapi intinya adalah, Sagittarius melihat bahwa ada boundary di dia yang dilewati, baik oleh dirinya sendiri atau orang lain. Barangkali orang lain terlalu pelik kepada dirinya, atau dia mulai merasa, Sagittarius merasa, barangkali saya juga terlalu pelik ke orang lain. Atau sebaliknya. Orang lain serakah sehingga harta saya diambil, atau sebaliknya. Ini energinya dua arah. Nah, orang lain melihat Sagittarius adalah The Hanged Man ini. Sagittarius tampaknya sedikit berubah, punya perspektif yang berbeda tentang hal entah apa yang berubah, tetapi ada sesuatu yang berubah yang dilihat oleh orang lain. Barangkali dengan pemahaman bahwa saya tidak mau lagi batasan ini dilanggar, saya akan menjadi lebih tegas. Dan orang lain bisa melihat, Sagittarius sekarang tidak seperti yang lalu, bisa diajak kompromi, sekarang dia menjadi tegas. Mungkin itu yang terjadi. Nah, sarannya adalah page of cups, artinya, barangkali ada bagusnya bahwa sangat berhati-hati dalam bisnis, atau dalam membina hubungan, hubungan kerja, atau memulai hubungan percintaan. Ada bagusnya juga, lebih teliti, karena belajar dari pengalaman yang begitu drastis, dramatis. Tetapi, jangan lupa melihat keindahan, melihat kelubuhan dari orang lain. Karena itu mungkin saja terjadi, bahwa tidak semua orang, itu selicik orang yang pernah bekerja sama dengan Sagittarius. Jadi, hati-hati dengan mulutmu, hati-hati dengan perlakuanmu, mungkin, kalau kamu menganggap dia sama liciknya dengan orang lain, padahal dia tidak licik, nanti akibatnya adalah, atau karmanya adalah ke diri sendiri. Jadi, tetap gunakan selalu sikapnya, defaultnya adalah yang berbaik hati. Dalam hati kita bisa berhati-hati, sangat perhitungan, tetapi jangan tampilkan sikap yang kasar ke orang lain. Nah, itu page of cups itu mengatakan demikian. Karena hasilnya, dengan demikian, bisa menyeimbangkan antara yang apa yang ingin dikeluarkan, dengan apa yang didapat. Temperance. Bersabar. Lihat situasi. Jangan terlalu berlebihan. Amankan semua. Dalam arti kata, jangan terlalu berlebihan dalam bereaksi terhadap satu situasi. Begitu Sagittarius. Menita Indra Sari di sini. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya. Jangan terlalu bernega. Bersama. Bersama.